Hai semua, hari ini aku akan bikin baso sapi sehat Jadi ini gak pake MSG atau kaldu sapi bubuk Tapi rasanya tetep enak, cocok banget buat anak kita, buat si kecil Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai ya Untuk bahannya disini aku ada 500 gram daging sapi giling Atau cincang, nah ini masih kasar seperti ini Nanti akan aku haluskan dengan cara di blender Lalu ada 5 sendok makan tepung sagu 140 gram es batu 1 butir putih telur 2 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir 1 sendok teh merica bubuk Lalu disini ada 1 sendok makan bawang putih goreng 1 sendok makan bawang merah goreng nanti dihaluskan ya Lalu disini ada setengah sendok teh baking powder Pertama-tama aku akan haluskan dulu dagingnya Ini aku menggunakan blender Dan aku pake untuk menghaluskan bumbu Karena kalau misalnya pake yang besarnya itu Dagingnya itu gak muter gitu Nah sekarang aku akan masukkan sedikit es batu Lalu kita blender sampai esnya hancur Nah seperti ini Ini udah cukup Nah es batunya sudah hancur seperti ini Sekarang aku masukkan daging sapinya Sedikit aja Jadi kita bikinnya itu sedikit demi sedikit aja ya Jangan langsung banyak Nah kalau misalnya dagingnya udah gak muter seperti ini Kita bisa ubah posisi dari dagingnya Ditepuk-tepuk aja Biar nanti dagingnya bisa terblender lagi dengan benar Nah seperti ini Ini dagingnya sudah halus dan dalam keadaan dingin Lakukan semua sampai selesai Nah ini dagingnya sudah semua aku blender Jadi kita ngeblendernya sedikit demi sedikit ya Es batu sedikit Hancurkan lalu masukkan daging Lakukan seperti itu sampai es batu dan dagingnya habis Sekarang aku masukkan garam, gula, dan merica bubuk Nah ini bawang merah goreng dan bawang putih goreng Yang sudah aku haluskan seperti ini Masukkan baking powder Dan tepung sagu Nah sekarang kita aduk Adonannya sampai benar-benar tercampur rata Kalau misalnya kita punya food processor Itu gampang banget Tinggal kita campur semua bahan Terus langsung jadi Tapi kalau misalnya kita gak punya Kita harus benar-benar mengaduk Sampai adonannya rata ya Nah kalau misalnya sudah tercampur rata seperti ini Sekarang aku akan masukkan putih telur Nah ini putih telurnya aku kocok dulu sebentar Lalu kita masukkan Nah ini kita aduk lagi sampai benar-benar rata Aku ini kira-kira sekitar 10 menitan Pokoknya aduk terus sampai benar-benar tercampur rata ya Nah seperti ini Ini sudah siap buat kita bentuk ya Nah ini tadi sebelumnya aku udah didihkan air Sampai mendidih seperti ini Sekarang aku matikan apinya Atau kalau misalnya mau pakai api Apinya sangat kecil-kecil banget Nah sekarang kita bentuk basonya Pastikan tangan kalian sudah bersih Tapi kalau kalian mau bikinnya pakai sarung tangan Itu terserah kalian ya Lakukan semuanya sampai selesai Sampai jumpa Nah ini basonya sudah selesai Aku bentuk semuanya Sekarang aku tinggal tunggu basonya mengapung Ini aku pakai api Tapi apinya kecil banget Jangan sampai si airnya mendidih ya Karena itu akan membuat si basonya lembek Nggak kenyal lagi Nah ini basonya sudah mengapung semua Artinya basonya sudah mateng Tapi kalau kalian mau pakai kuah bening Bisa kalian masukin ke kuah Lalu kalian masak lagi 5-8 menit Sampai benar-benar mateng ya Nah ini dia Baso sapi sehatnya sudah jadi Jangan lupa like Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe ya Makasih Jangan lupa like